Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keras tuber semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Kalau kita berbicara soal Al-Quran, banyak sekali firman yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kita bisa jadi belum membaca dan memahami sepenuhnya, apalagi firman-firmannya yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Tentu banyak sekali dan tidak ada habisnya. Di antara banyaknya firman-firman yang disampaikan oleh Allah, Allah menyampaikannya dalam bentuk kisah-kisah kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran semata-mata untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar kita bisa menjadi hamba yang beriman dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kisah yang akan kita bahas ini yakni adalah kisah kaum Samud. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh AS. Kaum ini juga dikenal sebagai bangsa yang cerdas. Jika kaum Ad mampu membuat gedung-gedung tinggi, lain halnya dengan bangsa Samud. Mereka mampu mengubah tebing-tebing dan batu-batu besar menjadi istana-istana yang megah dan indah. Mereka mampu memahat bebatuan sehingga menjadi tempat tinggal. Allah berfirman, dan sesungguhnya penduduk negeri Hijir benar-benar telah mendustakan para rosul mereka, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tetapi mereka selalu berpaling darinya, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kur'an Surat Al-Hijr ayat 80-82. Sehingga kalau kita memahami dari penjelasan ayat tersebut, kaum Samud berada di negeri Al-Hijr. Al-Hijr terletak di antara Hijaz dan Syam, dan sekarang dikenal dengan nama Madain Solih, 500 km ke arah tenggara dari Petra Yurdaniya. Madain Solih berada di wilayah Kaki, daratan tinggi Basalt yang merupakan bagian dari pegunungan Hijaz. Kaum Samud dikenal sebagai suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian, seperti bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Karena di jaman sekarang, kita membangun bangunan dari batu-batu atau semen dan sejenisnya, dan kalau pun memahat, kita memahat patung. Sedangkan kaum Samud, mereka penerus kebudayaan dan peradaban kaum ad. Mereka membangun bangunan langsung memahat dari bukit-bukit batu, dijadikan rumah dan istana oleh mereka. Sungguh bangsa ini sangat cerdas. Allah berfirman, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Hal itulah akhirnya membuat mereka memiliki gaya hidup yang selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, bersina, dan melakukan tindak kejahatan. Gaya hidup kaum Samud tergolong dalam budaya hedonisme, pemuja kemewahan, karena terbawa dalam keadaan yang makmur, sehingga membuat mereka telah menyimpang dari ajaran Allah SWT. Namun ternyata jawaban itu, pada kaum Samud adalah mengingkari nikmat Allah, tidak mentaati Allah dengan menyembahnya, dan melakukan kerusakan dengan kemaksiatan. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu kholifah-kholifah setelah kaum Ak, dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar, kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 74 Padahal Allah mengutus Rasulnya, yakni Nabi Saleh alaihi salam, yang berasal dari kaum mereka yang mereka percaya sebagai orang yang baik. Namun ketika Nabi Saleh alaihi salam nyampaikan wahyu Allah untuk mengajak kaumnya agar menyembah Allah, dan tidak melakukan kemaksiatan, justru mereka menolak dan mengingkarinya. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya. Namun, kaum Samud berkata, Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Kur'an Surat Hud ayat 61-62 Menurut tafsir Kementerian Agama menjelaskan, Bila kaum Samud menyadari hal itu, dan dengan sungguh-sungguh bertobat kepadanya, tentulah Allah yang maha pemurah lagi maha penerima tobat akan mengampuni mereka, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Inilah yang diserukan dan dianjurkan oleh Nabi Saleh al-Salam kepada kaumnya itu. Parahnya, mereka malah menantang Nabi Saleh, bahkan melawan perintah Allah SWT. Hal itu diterangkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, Sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Engkau hanyalah manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mujizat jika engkau termasuk orang yang benar. Kur'an Surat Asyara ayat 153-154 Ketika Nabi Saleh menjawab tantangan tersebut, dengan mujizat yang diberikan Allah sebagai peringatan kepada kaum samud, mereka mengingkarinya. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi diantara mereka dengan unta bertina itu. Setiap orang berhak mendapat giliran minum. Kur'an Surat Al-Qamar ayat 28 Nabi Saleh pun menjawab, Ini seekor unta bertina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Kur'an Surat Asyara ayat 155 Tapi kaum samud mengingkarinya, maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Kur'an Surat Al-Qamar ayat 29 Kaum samud sungguh kaum yang sudah melampaui batas, karena dia menantang Nabi Saleh al-Salam untuk mendatangkan mujizat. Setelah Allah membantu Nabi Saleh dengan mendatangkan mujizat, kaum samud itu justru mengatakannya penyihir atau pembohong. Bahkan mereka justru membunuh unta Nabi Saleh sebagai mujizat yang didatangkan kepada mereka. Padahal mereka sendiri yang menantang dengan meminta mujizat tersebut, tapi mereka sendiri yang mengingkarinya. Bahkan mujizat tersebut juga memberikan manfaat bagi mereka, yaitu mereka bisa meminum susu dari unta tersebut, tetapi mereka tetap mengingkarinya. Kaum samud telah mendustahkan Rasulnya, karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, Biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Kur'an Surat Asyam ayat 11-15. Bahkan mereka sampai mengancam Nabi Saleh. Mereka berkata, Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguh kita orang yang benar. Itulah mengapa Allah menurunkan azab kepada mereka, karena sudah melampaui batas. Maka betabah dahsyatnya azabku dan peringatanku, kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian, Saleh berkata, Berusukarialah kamu semua di rumahmu selama tiga hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya, dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu dia maha kuat, maha perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zolim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum samud mengingkari Tuhan mereka, ingatlah binasalah kaum samud. Bahkan Allah pun masih memberikan kesempatan tiga hari kembali kaum samud, tapi mereka tetap mengingkari hal itu. Begitu maha pengasih dan penyayang Allah s.w.t, tapi mereka tidak memahami hal itu. Setelah azab yang menimpa kaum samud, Nabi Saleh alaih salam mengingatkan kepada umatnya. Kemudian, Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, Wahi kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku telah menahasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Karena sebenarnya, sebelum malapetaka itu menimpa, Nabi Saleh sempat mengingatkan mereka dengan mengatakan, Hai kaumku, aku telah sampaikan semua perintah dan larangan Tuhanku, dan aku pun telah memberi kalian nasihat. Akan tetapi, kelakuan kalian yang terus seperti itu membuat kalian tidak menyukai orang-orang yang menasehati kalian. Kisah tentang samud yang diajab oleh Allah SWT merupakan kisah yang nyata terjadi. Bahkan, artefak-artefak hasil karya kaum samud masih bisa kita lihat di daerah Yordania. Puing-puing rumah mereka masih banyak tersisa. Nabi Saleh alaih salam, ketika melakukan perjalanan menuju Tabuk, beliau melewati Hajar, satu daerah yang dulu ditempati kaum samud. Beliau memerintahkan agar para sahabat mempercepat langkahnya dan berusaha menangis. Ketika Nabi Saleh alaih salam berjalan melewati Al-Hijar, beliau berkata, Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang telah menudalimi diri mereka sendiri kecuali jika kalian menangis. Karena dikhawatirkan, kalian terkena musibah sebagaimana mereka mendapatkannya. Kemudian beliau menutup kepala dan wajah beliau sedangkan beliau berada di atas tunggangan. Hadis Riwayat Bukhari Dalam riwayat lain, beliau secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti itu kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diajab itu kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai ajab yang menimpa mereka menimpa kalian. Hadis Riwayat Bukhari Tentu saja, saran beliau itu tidak hanya berlaku untuk sahabat di masa itu. Peringatan ini berlaku untuk semua umat beliau. Karena itulah, hadis ini menjadi landasan para ulama tentang larangan berkunjung ke tempat umat-umat masa silam yang diajab oleh Allah SWT karena kedurhakaannya. Hanya karena ingin tahu atau piknik atau sebatas mengambil gambar. Kisah ini semata-mata Allah jelaskan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran dan kita tidak mengingkarin nikmat Allah. Apalagi menyengkutukannya dengan selain dirinya. Allah berfirman, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 32 Semoga kita bukan termasuk hamba yang ingkar dan melampaui batas terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan dapat perenungi kisah kaum Samud dan Nabi Sola halis salam. Serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Wallahu alam disab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah